Al-Fatihah Al-Fatihah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah warizkun tayyibah wa'amalam mutaqabbalah Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita kembali di majlis ini, di masjid atau musallah ini untuk membahas poin-poin wasilah wasilah untuk istiqamah dan tazkiyatun nufus yang mana kita kali ini mulai dari halangan 85 poin-poin istiqamah telah kita lewati atau poin-poin wasilah agar tetap bisa istiqamah pertama, taubatan nasuhah kedua, senantiasa bertauhid dan menjauhkan kesyirikan taubat dan taubatnya disini kalau bahasa sekarang itu hijrah tapi hijrah di tahun-tahun belakangan ini itu hanyalah bahasa marketing iya hijrah ini, hijrah itu ada juga event namanya hijrah fest hijrah festival ada anak muda, ikhwan dan akhwat, laki dan perempuan memang pakai jilbab Alhamdulillah tetapi sayangnya sebenarnya kita gak mau menjelek-jelekkan usaha orang tetapi atau dagangan orang gak mau hanya ini masalah agama ketika ternyata orang-orang diselewengkan menuju jalan yang dianggap benar bagi orang awam padahal itu kamuflase seperti banyak sekarang hijrah hijrah, 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 hijrah yang hakikatnya gak hijrah tapi jalan di tempat dengan seragam yang berbeda kan hijrah itu kan dari maksiat ke ketaatan dari syirik menuju tawahid dari bid'ah menuju ke sunnah tapi kalau misalnya hijrah dalam artian maksiat tapi dibungkus dengan maksiat lain makanya kalau bahasa ngapaknya poto baik atau dari kesirikan menuju kesirikan dengan format lain atau dari kebid'ahan menuju kebid'ahan dengan format lain ini gak hijrah namanya atau hijrah dari film TV ke Youtube nah ini hijrah apa namanya enggak sama aja atau dari keartisan menuju ke keartisan tapi formatnya religius sebenarnya gak hijrah hijrah itu melepas dari hal-hal itu semua ya taubatan dasuaha itu harus benar-benar diajarkan kepada orang lepas itu maksiat jangan lagi dilakukan gitu ya kemudian juga wasilah garis diqomah senantiasa bertawahid dan menjauhkan syirik senantiasa bertawahid dan menjauhkan syirik termasuk syirik ketergantungan pada orang termasuk syirik ketergantungan pada orang lebih dari tergantungnya dia pada Allah hati-hati kalau misalnya kita bergantung pada orang itu gak bisa istiqomah pak karena gak mungkin bersatu istiqomah dengan syirik gak mungkin seseorang gak bakal bisa istiqomah sampai kolbunya itu betul-betul bergantung pada Allah ya itu dua yang ketiga selalu berusaha untuk selalu konsekuen dan konsisten dalam ketaatan kepada Allah ini sebenarnya ya poin yang merangkap poin-poin lainnya yang nomor tiga ini yang keempat kita mulai dari situ murakobatullah yaitu selalu merasa diawasi oleh Allah ta'ala baik dalam keadaan rahasia maupun terang-terangan murakobatullah murakobatullah ini yaitu merasa apa merasa diawasi ngerti ngerti dan ngerasa gitu loh bukan cuman ngerti tok karena orang itu ngerti Allah melihat dia tapi gak ngerasa gitu loh gak 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 ngisin ngerti tapi gak malu ya mungkin kita gak ngerti kalau dia itu dilihat dilihat oleh Allah baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai orang kalau misalnya sudah mendapatkan murakobatullah ya merasa dilihat betul-betul oleh Allah maka Allah akan rizgikan kepadanya penerimaan manusia insya Allah yaitu orang-orang itu akan senang sama dia ya pak ya jadi kalau dalam kesendirian kita itu tetap bertakwa orang-orang itu akan segan kepada kita segan bukan karena kita songong atau apa bukan tapi ada suatu keberkahan yang Allah berikan gitu pak ya dan ini sulit pak murakobatullah merasa diawasi oleh Allah dan juga orang yang di hatinya ada rasa diawasi oleh Allah takut sama Allah baik di kesendirian ataupun di keramaian doanya mudah terkabul apa contohnya contohnya kisah tiga orang yang terpenjara di gua karena batunya jatuh menutupi pintu gua salah satu dari orang yang memanjatkan doa kepada Allah bertawasul dengan kan tiga orang ini bertawasul dengan amalan soleh mereka dan itu boleh bagus tidak mengurangi pahala amalan sedikitpun karena tawasul dengan amalan soleh kepada Allah salah satunya bilang ya ada perempuan saya suka waktu itu tapi dia gak mau sama saya akhirnya saya kasih dia lagi butuh nah lihat hati-hati disini perempuan ini lagi berkebutuhan lagi banyak kebutuhan atau hutang atau semisal itu gak punya duit nah sementara dia ini laki-laki ini punya duit ya mau gak mau minjem sama itu atau diminta dikasih sama laki-laki itu dan ketika perempuan itu makhluk lemah ketika sedang di titik paling lemahnya perempuan itu laki-laki paling handal untuk memanfaatkannya itu bahwa ya ya bapak-bapak lebih tahu perempuan itu aslinya lemah maksudnya tidak seperti laki-laki kekuatannya nah ketika perempuan ini lagi betul-betul lemah titik lemahnya seperti tadi gak punya uang banyak hutang laki-laki itu paling bisa memanfaatkan perempuan ini untuk kepuasan nafsunya ewe gitu ya you know lah gitu kan nah karena udah dikasih duit dikasih ini ya maka diajaklah berzina ya mau gak mau ya keberatan perempuan itu seringkali karakter perempuan itu kebawa suasana ya gak makanya nontonin dia perempuan nangis laki-laki bodo amat gitu kan cuman film doang apa sih nangis lebay banget gitu kalau laki-lakian ya gitu kebawa suasana pak suasana harus suasana ini suasana ini jadinya perempuan ya yang perempuan ini manut-manut aja tapi memang dalam hatinya perempuan ini berontek gak mau cuman ya gitu ini kan dia sudah ngasih saya duit akhirnya ketika udah ya ya udah tinggal zina aja udah berdua kayak gitu akhirnya perempuannya mengucapkan intinya jangan berzina gitu tibanya laki-laki tersebut dinasihati gitu sama perempuannya padahal tinggal berzina aja karena sudah tinggal berdua udah tinggal melepaskan diri langsung ingat sama Allah akhirnya dia menghentikan mahasiat tersebut gak jadi dia lakukan apa-apa dan duit semua duitnya itu buat perempuan itu dia gak mau lagi ketemu perempuan itu gimana pak jadi asli ini laki-laki ini cinta sama perempuan itu perempuan itu nolak gitu kan iya gimana pak kalau kita laki-laki kan kelemahan kita justru di perempuan ya pak ya kelemahan laki-laki itu di perempuan kelemahan perempuan di diskon ya kan pak iya bukan di laki-laki di diskon ya kalau hati kita udah terpaut dengan suatu atas orang wanita itu sekerap kali sulit kita untuk aduh Masya Allah laki-laki ini ada kesempatan buat berzina udah dia juga ya mau gimana ya dia juga tunduk tinggal berzina aja pak memuaskan apa yang selama ini itu ya belum terpenuhi eh dinasihati takillah gimana takut semua Allah akhirnya gak jadi dan itu duit sampein udah di dia maka udahlah ambil duitnya sampein pergi gak bakal ketemu dia lagi gak mau ketemu dia lagi itu tuh mungkin kalau kita punya kisah hidup seperti ini pak itu sampe hayat disimpan di hati mungkin kisahnya pak ya mungkin karena ini sedihnya Masya Allah demi Allah gitu kan saya meninggalkan itu semua padahal saya cinta sama perempuan itu itu sampe lama mungkin gak bisa hilang kisah itu maka kemudian ketika dia berdoa ya Allah sekiranya engkau tahu bahwa saya meninggalkan itu karena engkau maka bukalah pintu goa tersebut maka Masya Allah dikabulkan oleh Allah pak dikabulkan oleh Allah ta'ala ya itu kenapa diantara efek apa merokobatullah merasa diawasi oleh Allah maka kalau sampein meninggalkan suatu maasiat dikesendirian karena tahu Allah itu melihat saya suatu saat ketika sampein lagi kesulitan Allah akan mengenal sampein gitu loh ya ta'ip yang kelima muha sabah yaitu mengintros mengintro gak pake S introspeksi gitu ya gak pake S introspeksi introspeksi segala amal perbuatan yang telah dikerjakan yaitu mereview atau ya melihat ulang apa sih hari ini gitu kan yang telah saya kerjakan bagusnya itu muha sabah yang bagus ya ketika tenang sebelum tidur ya coba bedalah orang Islam kalau sebelum tidur pak dengan orang-orang yang tidak Islam bahasa lainnya kafir kalau orang Islam mau tidur baca doa makanya bapak-bapak kok gak tidur masya Allah biasanya tidur pak kalau mau tidur baca doa pak Allahumma bariklana fima rozaktana kayak itu hadith do'if gitu baca doa sebelum tidur siap-siap mau tidur di majlis baca doa ayat kursi ayat kursi Masya Allah kemudian muha sabah itu biasanya gitu kalau sebelum tidur malam kayak gitu pak bagusnya begitu apa sih yang sudah dikerjakan sejak pagi sampai sekarang tapi memang sulit karena kita ini udah kebanyakan pikiran dan juga makan belum sempet doa udah bablas tidur gitu kan muhasabah itu bisa membalans keseharian kita dan bisa memperbaiki tingkat hidup kita kualitasnya makin hari makin baik tapi memang yang sulit ya enggak kita memang sulit untuk itu sering enggak introspeksi karena kolbuk kita ditutup oleh ma'asyid itu muslim kayak gitu pak bahas mau bobo tuh kalau orang kafir enggak makanya ada istilah orang barat itu namanya counting sheep atau sheep counting menghitung domba ya enggak bisa tidur ngitung domba udah enggak berpahala bodoh lagi gitu kan ya pak maaf-maaf kalau bapak selama ini sebelum tidur ngitung duit kalau itu kira-kira kenyang enggak pak enak ya pak sebelum tidur ngitung penghasilan hari ini kalau untung cepat meremnya kalau rugi enggak merem-merem ya gitu kan islam enggak kayak gitu justru islam itu mau tidur ingat Allah zikir doa masya Allah gitu kan pak ya bangun tidur ingat Allah alhamdulillah iladzi ahyana ba'da ma'amatan wa'ilaih lusur masya Allah itulah islam jadi melek merem lillahi ta'ala masya Allah indah banget itu pak ya indah banget nah itu dia sebelum tidur itu momentum yang bagus buat muha sabah menelah kembali lembaran hari ini pagi ngapain alhamdulillah pagi ngaji seneng habis ngaji ngapain alhamdulillah makan seneng ada makanan enggak pak ada alhamdulillah ya habis makanan sambil ngobrol sambil ngumpul alhamdulillah wah enak banget pak coba sekarang kalau misalnya lembaran hidupnya hari ahad nih ya nanti malam senin kan biasanya itu ahad sore itu udah apek gitu mukanya udah apek hatinya tuh ah besok kerja lagi gitu kan ya udah enggak enak malamnya muha sabah ini pagi minggu ngapain pagi minggu main PS ya masya Allah membuka hari bahkan belum tidur main PS dari tadi malam habis itu jogging sama temen-temennya habis itu ke pasar kaget tuh yang ada disitu coba soat subuh udah belum belum tuh dari pagi hari aja udah keruh na'udhu billah ya kalau kita muha sabah diri pak kebiasaan kita itu baik sekali ada kebiasaan buruk aja itu langsung ketahuan tapi orang kalau udah bergumul di keseharian buruk semua itu enggak ketahuan mana buruknya saking buruk semua isinya gitu ya pak yang jelek itu adalah enggak ngerasa ada keburukan di hari-harinya nah itu repot itu kesian hati-hati saya hari ini kayaknya enggak ada dosa masya Allah mantep banget itu ketahui lah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiya hamba Allah sehari aja itu tidak pernah melakukan dosa maka itu udah seperti hari raya baginya pak artinya apa pasti seneng banget itu orang apa yang membuat kita itu enggak enak badan enggak enak hati itu dosa sebenarnya kenapa kok hari-hari kita ada aja yang enggak ada aja yang enggak beres gitu loh ya itu karena kita telah melakukan dosa sebelumnya maka Allah tidak sempurnakan hari kita sehari aja pak kita enggak melakukan dosa sehari aja gitu loh dan itu sulit sekali untuk zaman sekarang enggak melakukan dosa enggak melihat perempuan kecuali istri dan anak atau mahrum sehari aja enggak kayak sehari aja kayak gitu pak sehari aja misalnya mengisolir diri di dalam rumah dalam keadaan berbaring sakit zikir satu hari sholat zikir baca Quran dengerin ceramah sehari aja kayak gitu sebenarnya pak kalau mau jangan juga ya sakit kayak gitu ya tapi kalau merasakan dia bedanya dengan maksiat itu ibarat hari raya buat dia artinya indah sekali hari itu pak gitu ya pak kapan terakhir kali hari kita begitu indah sempurna 100% saya pikir bapak-bapak enggak ingat saya juga enggak ingat karena memang tidak pernah seperti itu saking apa saking istiqomahnya kita bikin dosa tiap hari bikin dosa ada aja pak ya zaman sekarang apalagi yang muda-mudi karena mungkin akses dosa bapak-bapak dengan akses dosa muda-mudi lebih mudah lebih mudah akses dosa muda-mudi ini bapak-bapak mungkin punya handphone tapi gap-tech enggak bisa whatsapp ibu saya bapak saya itu punya handphone masing-masing enggak bisa whatsapp dikasih handphone yang android gini pak bingung apa bingung dikasih whatsapp enggak bakal berlaku buat orang tua saya maksudnya berarti akses dosanya lebih sedikit gitu loh ya mungkin bapak-bapak juga udah enggak begitu semangat untuk kelawan jenis maka akses dosanya lebih sedikit dibandingkan yang muda-mudi justru hari-harinya itu kesana terus sahwat-sahwat sahwat ya begitu pak maka yuk kita muhasabah orang di usia senja atau manusia di hari senja atau orang di usia senja itu hendaknya muhasabah sejak dia pagi hari atau sejak dia usia belia sampai usia sekarang dia telah lembaran hidupnya jika ada dosa di istighfar minta ampun sama Allah jika ada hak-hak yang belum ditunaikan dia tunaikan segera begitu pak sebelum semuanya terlambat karena kalau sudah terlambat gak bisa masuk kelas gitu kan yang keenam mujahadah yaitu berjuang sungguh-sungguh menggembleng jiwa di atas ketaatan kepada Allah jiwa itu perlu ditarbiah ditatar digembleng dididik jiwa itu ibarat anak kecil yang disapih harusnya ya dalam sebuah syair dikatakan seperti itu sebuah syair Arab jiwa itu ibarat anak kecil dalam proses penyapihan kalau sampean latih dia untuk tidak minum asi lagi maka dia akan terlatih walaupun berat ya pak ya kan ketika anak usia 2 tahun mulai disapi fitom kalau bahasa Arabnya itu dilatih supaya gak berkegantungan dengan air susu ibunya itu kan agak sulit kadang-kadang ya perlu proses sekian hari bahkan berminggu-minggu untuk sebagian anak nah itu harus tahan-tahan kita mendidikan pak ya anak-anak kecil itu seperti jiwa kita kadang berontak kalau misalnya di luar kita melakukan hal yang di luar kebiasaan buruk kita tapi ketika kita sudah merasakan lezatnya kebiasaan baik indahnya meninggalkan kebiasaan buruk itu ibarat pagi hari yang cerah setelah malamnya itu badai enak rasanya iya anak-anak pun begitu ketika sudah tidak berkegantungan dengan susu ibunya anak-anak kan merasakan bebas dari ketergantungan itu iya kan aneh pak usia 4 tahun masih suka netek lucu ya kan pasti bapak-bapak akan bertanya-tanya pada orang tuanya ini anak gak dididiki ya ini kan bertanya dalam hati gak bisa ngomong kayak gitu depan orang tuanya gak enak dalam hati bertanya ini kok kayaknya gak dibiasain bikin malu aja bahkan ada usia 5 tahun pak saudara jauh dan mungkin bapak-bapak juga ada saudara kayak gitu yang mana masih suka nyusu sama maknya tidur masih suka nyusu sama maknya usia 5 tahun itu kan kita yang tetangga mikirnya apa pak loh itu gimana kok dimanjain gitu begitu pun dengan jiwa kita kalau gak dikeraskan maksudnya dikeraskan ini dilatih betul-betul untuk berazam itu susah manja jadinya apalagi anak-anak sekarang pak ya tapi jangan salahkan anak-anak sekarang 100% bisa jadi orang tuanya juga salah gitu kan ya anak-anak dimanjakan maaf-maaf bapak-bapak mungkin ada putra-putri yang masih bobo jam segini itu kalau gak dibiasain itu sampai kapan pak gitu aja terus gak disapih yaitu gak ditraining untuk meninggalkan kebiasaan buruknya itu sampai kapan repot kalau misalnya bapak-bapak alhamdulillah dulu bapak-bapaknya bapak-bapak atau ibu-ibu orang tuanya dulu telah mentraining panjedengan untuk bangun subuh sampai sekarang coba kan bersyukur gak sampehan bersyukur anak-anak yang dari mudanya gak ditraining kayak gitu tuanya sulit juga itu memang sadar akhirat tapi karena dari mudanya jam lima jam enam mata itu masih ketutup sampai tua tuh mata ketutup mulu sampai segitu susah kesadaran gak ada udah alot kalau udah tua bahasanya maka jiwa kita ini seperti anak kecil kalau tidak ditraining dia gak bakal ngerti tapi kalau dilatih walaupun agak berat memang tapi dilatih 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 maka dia akan ngerti ternyata indah semua ini ya olahragawan kenapa mereka latihan polisi tentara semua kenapa latihan memang ketika awal-awal latihan itu wah gak enak bahkan banyak yang udah mau gak kuat dah mau keluar aja misalnya tapi kalau terus terus mujahadah dan kemudian memikirkan sesuatu di masa hadapan nanti nanti insyaallah saya dapet ini nanti insyaallah saya gini nanti itu ketika sudah mendapatkannya itu rasanya masyaallah enak pak jiwa seperti itu jiwa kita seperti itu ya pak misalnya pas lagi pengajian wah antuknya masyaallah tahan pak tahan ditraining supaya gak ngantuk kenapa karena nanti habis pikirkan masa hadapan nanti habis kajian makan itu kan itu namanya mujahadah yang ketujuh ikhlas dalam beramal dan mutabaah ini sepertinya nomor dua nomor tiga spirit ya ikhlas dalam beramal dan mutabaah karena ikhlas dalam beramal itu la ilaha ilallah mutabaah mengikuti contoh rasulullah itu konsekuensi syahadat wa'annam muhammad rasulullah orang kalau misalnya gak ikhlas dan beramal susah istiqomahnya pak walaupun dia istiqomah dia istiqomahnya itu ada pengennya gitu loh ya istiqomahnya itu ada pengennya dunia ternyata ya orang kalau gak mengikuti sunnah nabi sallallahu sallam itu juga tidak istiqomah kalaupun dia istiqomah dia istiqomahnya ada penyimpangannya bahaya yang kedelapan berpegang teguh kepada sunnah dan menjauhkan bid'ah maka jemaah sekalian saya berpesan pada diri saya dan juga jemaah agar cari tahu tentang sunnah nabi dan jauhkanlah ritual-ritual atau wiritan yang memang tidak ada tuntunannya dalam agama kita agama kita itu agama prinsipil ilmiah ada wahyunya ada contohnya bukan agama modipan ya kalau bahasa bengkelnya itu agama modipan ya agama kawek bukan agama kita itu agama orisinil Al-Quran satu bumi ini semua Al-Quran sama pak hadith itu tersebar semua ada gak agama yang kayak gitu gak ada ya buku-buku banyak terbit dimana-mana dan dibaca setiap hari oleh semua orang muslim insyaallah agama islam agama orisinil tapi memang banyak di masyarakat baik Indonesia atau lainnya yang membuat amalan-amalan kawek gitu loh atas nama agama padahal gak ada nah ini repot jadi jauhkanlah hal-hal yang tidak ada dasar dalam islam pak baik dari segi akhidah atau ritual amaliyah sembilan oh ini penting menjaga sholat lima waktu dengan berjamaah di masjid bagi laki-laki itu pak ada pun wanita yang terbaik baginya di rumah tapi kalau mau di masjid sok boleh asal gak mengundang fitnah ya silahkan sholat lima waktu berjamaah di masjid apalagi kalau domisininya dekat masjid itu enak pak atau kerjanya di rumah atau sudah pensiun ke almuhajirin tiap hari tiap lima waktu masya Allah enak pak kenapa ini inilah ini ini jangkar istiqomah kita itu di masjid pak masjid ini sholat lima waktu tanpa disadari oleh muslim sebenarnya sholat lima waktu itu justru kalau kita rutinkan di awal waktu sholat perjamaah itu membuat kinerja kita sebenarnya terlatih secara profesional yang disalahin jam karet lah bilang aja males bukan jam karet ya pak ya makanya orang Jepang itu paling repot bikin pabrik di Indonesia ya jam karet kecuali yang yang menegas kalau banyak terlambat dipecat baru tuh orang Indonesia takut tuh ya nah lihat disini cuma sekalian kita ini punya lima sesi ya subuh orang pada lagi tidur eh taunya sampean harus ke masjid itu berat loh bagi sebagian orang bagi mayoritas orang lah ya kenyataannya begitu tapi karena kedisiplinan sampean dan kita Alhamdulillah Allah kasih hidayah itu berhasil kok ke masjid normal bukan hanya sehari setiap hari bukan hanya satu ahad setiap hari Masya Allah itu pak satu kedisiplinan telah terwujudkan yang mana banyak sekali orang gak bisa ya kan ini ya kalau bisa jangan terlambat gitu kedua zuhur zuhur orang lagi apa pak orang lagi sibuk-sibuknya dunia pak eh dipotong Allahu Akbar Allahu Akbar ayo ke masjid langsung lupa dunia ke masjid langsung tuh disiplin dua satu molor dua dunia kerja ditinggalkan demi sholat ini ini sebenarnya pengajaran tarbiah kedisiplinan asar asar itu bagi sebagian orang waktu tidur paling enak bahkan sebagian ahli kesehatan bilang tidur siang itu satu jam berkualitas jauh lebih baik daripada berapa jam tidur malam katanya begitu katanya begitu saya bukan ahli ini tapi saya dengar dan memang kayaknya begitu asar lagi enak-enak tidur dipotong waktu asar lagi enak-enak kerja dipotong waktu asar maghrib orang maghrib biasanya kalau maghrib banyak nih jemaah jemaah itu banyaknya maghrib isya berkurang subuh berkurang apalagi zuhur di hari kerja tinggal imam doang sama marbot kadang-kadang di masjid-masjid gitu karena orang pada kerja ya maghrib isya subuh lagi lihat dan itu tidak ada hari libur sholat itu luar biasa kedisiplinan kedisiplinan di awal waktu makanya berjamaah itu membuat membentuk jiwa seorang muslim menjadi jiwa yang disiplin bagi yang mengerti ya pak ya sehingga dia itu melihat jam jam kerja saya kapan jangan terlambat kalau kita betul-betul mempatankan diri saya gak boleh terlambat sholat berjamaah itu insya Allah kinerja bagus gak telat-telatan Alhamdulillah kemudian dia bisa terdidik untuk meninggalkan sesuatu yang sesuai syahwatnya demi sesuatu yang bermaslahat untuk masa depannya nah itu berjamaah Masya Allah bahkan sebagian salafat luar biasanya ada ada seorang dari zaman salaf dahulu dia itu petani dia itu apa ya pengukir atau pemahat atau semisalnya suatu ketika dia mau membelah kayu bakar ya lagi-lagi melakukan proses itu tak gitu kan tak gitu kan nah eh pas ngangkat gini denger suara azan Allah akbar kalau logika kita kan tinggal giniin sekali aja gitu kan ini gak denger suara azan gak jadi gini ini gak denger suara azan pas gini udah mau mukul gak jadi denger suara azan langsung ditaruh saking gak mau lakukan kegiatan apapun kalau udah denger azan ya tuh liat pak kedisiplinan luar biasa sebagian dari ulama salaf juga ada yang berpuluh-puluh tahun tidak pernah sholat dihadapannya ada orang ngerti gak pak maksudnya dihadapannya tembok berarti selalu di sholat pertama berpuluh-puluh tahun ya ada juga diantara ulama salaf yang mana selalu hadir sebelum azan padahal dia bukan muazzin bahkan bisa jadi muazzinnya lebih dulu daripada muazzin datangnya ke masjid ditanya kamu engkau kenapa wahai imam kok selalu datang sebelum azan kata imam ini apa dan ini bukan imam bukan imam makmum maksudnya imam dalam artian dia seorang ulama kata ulama ini apa azan itu panggilan buat orang-orang yang males masya Allah ya terus komat apa tuh kalau gitu kita kadang-kadang nunggu komat ya kan iya belum komat gitu kan nah ini azan panggilan buat orang-orang yang males lalu yang gak menjawab seruan azan gak menjawab komat gak kemas itu terus apa disebutnya dalam islam super males sebenarnya jiwanya itu gak ke akhirat kurang disitu pak jadi lihat jamaah ini ya ini pun kita gak masum ya gak mastikan diri kita masuk surga atau gimana semoga masuk surga cuma kalau seseorang sudah punya kunci istiqomah berjamaah sholatnya maka dia harus bersyukur banyak-banyak pada Allah karena ini kunci banyak orang kehilangan akannya orang berusaha buat berjamaah istiqomah itu ada yang gak bisa-bisa ya maka Alhamdulillah pak kalau Allah berikan kita istiqomah saya pikir untuk materi cukup sampai situ hari sudah terang makin dekat dengan waktu zuhur ya karena memang begitu kita iya kan makin makin lama makin zuhur ini pak makin dekat iya nah peranti zuhur beneran ya kita cukup sini materinya pak tidak ada tanya-jawab ya ada yang mau bertanya silahkan cara menasihati apa laki-laki apa cara menasihati laki-laki solehah yang gak mau ke masjid gak ada laki-laki yang solehah pak gak ada laki-laki soleh saya dengarnya solehah soalnya oh laki-laki solehah karena solat di rumah itu laki-laki fasid bukan solehah pak gak ada solehah ya kalau dia memang solehah gimana ya itu istilah baru itu pasti baru denger pak laki-laki solehah soleh ya tau ngeledek soleh gara-gara solatnya di rumah karena rumah ah rum ah maka ahnya ke solehnya jadi solehah laki-laki solehah itu solatnya di rumah kalau laki-laki masjid solatnya masjid maka jadinya soleh jid ya gak ada soleh-solehnya kayak gitu pak nasihatnya kalau dia anak atau bapak-bapak ini yang sulit kalau bapak-bapak agak sulit pak memang coba pihak masjid memberi santunan buat orang ini ya berupa sarung ya sarung yang murah aja pak tapi yang yang baru jangan yang bekas waduh sekoke ini udah gak bisa dinasihatin kalau imam imamnya itu jadi selama ini masjid itu makmumnya imamnya di rumah ada emang orang kayak gini emang ya jangan dibilang banyak kesian pak umat ini kalau banyak orang kayak gini musibahnya lebih banyak lagi ya banyak memang cuman jangan dibilang banyak lah supaya gak putus asa kita maksudnya imam aja kayak gitu nah susah pak yang kayak gini gak bisa dinasihati ya orang itu ada model orang itu tahu cuman dia gak mau mengamalkan ada orang model tahu gak mengamalkan tapi gak inget gitu loh jadi perlu diingetin yang kayak gini kalau yang seperti yang bapak sampaikan itu tahu inget cuman gak mau ngamalin kalau yang kayak gini sampean nasihatin sampean yang dibalikin nanti disemprot balik gitu kan jadi tunggu teguran dari Rabul Alamin saja gitu kan tunggu Allah yang menugur saja pak kalau yang kayak gini pak iya beneran pak coba misalnya bapak ada kiai ustaz sampean pak kiai kampung ini lebang buaya gak bakal mau sholat kecuali eh gak bakal mau ke masjid kecuali kalau ada event ada acara dan itu pun dia harus dapet amplop pasti pasti saya yakin orang-orang pun gak suka sama orang kayak gini pastinya walaupun ya ustaz pasti fitrah dan naluri orang-orang masyarakat gak suka dengan kayak gini walaupun tetap hormat itu hukuman dari Allah gak ada yang bisa nasihatin dia gak bisa istrinya gak bisa yang bisa nasihatin dia Allah subhanahu wa ta'ala nah maka sampean cukup doa aja ya Allah berilah bapak ini hidayah iya karena kalau orang awam nasihatin ustaz yang memang tahu ngerti paham tapi gak mau ngamalin itu sampean yang bakal kena getahnya saking jeleknya ustaz ini gak mengamalkan ilmunya gitu kan yaudahlah biar Allah aja yang nenggur dengan apa mungkin nanti Allah punya cara yang kita gak sangka-sangka ada memang beberapa ustaz ya kayak gitu tapi gak banyak lah insyaallah ya supaya gak jelek nama ustaz saya soal berjamaah kok pak jadi jangan dikira jangan-jangan ustaz yang kita yang ceramah nih belaga aja nih juga gak solat di rumah saya imam juga pak di sana tadi isya aja saya imam ya selalu solat alhamdulillah berjamaah insyaallah nah ada sedikit cerita gak tahu saya pernah sampein apa gak disini ada seorang ya entah kiai ustaz lah gitu ya punya murid banyak tapi muridnya orang-orang jauh kajian-kajiannya jauh di masyarakat gak ada kajian ya maksudnya di masyarakat dia gak gak begitu ini populer di masyarakat sekitar rumahnya tapi suka diundang sama sini inilah jeleknya sebagian dari da'i ya jeleknya sebagian dari da'i daerahnya gak dia peduliin yang jauh-jauh yang amplopnya gede baru dia peduliin ini jeleknya sebagian da'i gak bagus kayak gini gak bisa menjadi contoh ya itu punya murid jauh disana rata-rata muridnya murid-murid fanatik doang murid-murid yang cuman fanatik doang gak bukan murid yang yang betul-betul diajarkan ilmu tentang bahasa Arab enggak bukan ilmu-ilmu cuman buat untuk menservis dia gitu ya murid-murid yang dijadikan murid cuman untuk menservis dirinya ngantar dirinya memuja dirinya kalau kemana-mana konvoy supaya orang ngeliat lu dirinya besar punya murid banyak itu guru-guru yang kayak gini ya ini gak bener tapi ada muridnya itu pengen ngunjungin ustadnya ini tapi gak tau alamat lengkapnya dimana gitu kan ya maka murid ini pun kemudian lewat di kompleknya daerahnya karena gak tau persis rumahnya yang mana nanya ke warga ada warga mungkin lagi ngapain gitu dia di jalanan Assalamualaikum Pak maaf Pak mau nanya apakah bapak kenal ustad ini rumah ustad ini mana Pak oh bapak itu jawab oh ustad itu setahu saya tolong Pak dimana ya rumahnya Pak oh rumahnya disitu sini dikasih tau ya diarahin sini 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 nah disitu tuh rumah ustad oh makasih Pak bentar Mas mau ke rumah ustad iya bilang ke ustad ya ada salam dari warga lah gitu bilang ke ustad ustad kalau sholat itu di masjid jangan di rumah bilang gitu ke ustadnya gitu oh iya Pak nanti saya sampein ada ustad kayak gitu berarti menunjukkan apa pertama gak pernah sholat di masjid kedua gak harmonis sama masyarakat ya da'i kalau udah gak sholat di masjid terdekat maksudnya gak kelihatan di area masjid itu itu menunjukkan da'i ini gak benar ilmunya maksudnya ilmunya apa manfaatnya kedua da'i kalau gak berbaur dengan masyarakat lalu buat apa dia berda'wah lalu siapa yang dia da'wahin orang-orang sekitar aja gak peduli sama dia lalu kemana tempat-tempat jauh ini ini kalau dalam sebagai orang membahas ini termasuk gulu sikap perlebihan dalam da'wah jauh dirabah dekat tidak dirasa maka gitu tetangga tetangga itu adalah orang yang paling jujur dalam menilai kita ya gak pak orang paling ngerti itu tetangga bapak-bapak saling bertetangga bapak-bapak lah yang kelak akan menjadi saksi juga di hari kiamat tentang tetangga-tetangga kalau misalnya kita ngelayat jenazah apa ngantri jenazah ke masjid solatin kadang-kadang kan kadang-kadang walaupun sebagian gak usah juga biasanya kan ishadu ala annahu khair aduh khair ada yang wafat nih kayak ini kayak insya Allah panjang umur pak ya tapi jangan kepanjangan ya khair-khair itu maknai juga apa saksikanlah bahwa saya fulan ini beliau ini baik pada bilang baik gitu kan ya dari hati pak jangan khair-khair tapi manggal juga di hati jangan baik-baik tetangga itu yang ngomong kayak gitu orang jauh yang lagi lewat aja gak perlu ngomong kayak gitu karena dia gak tahu apa-apa tentang mahit ini tetangga yang lebih menilai tetangga yang lebih tahu maka kalau orang berdakwah itu atau orang beriman atau orang yang mau soleh maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangga karena tetangga ini modal juga buat akhirat dia begitu pak ya semoga Allah beri hidayah pada pak ustadz yang jadi imam itu ya silahkan ya bagus pak sebagian makhluk Allah Allah ta'ala jadikan mengetahui isi pikiran manusia diantarnya diantarnya sebagian jin jin korin maksudnya sebagian jin yaitu jin korin dan sebagian malaikat dan malaikat ini maksud adalah malaikat pencatat amal ya malaikat mengetahui itu makanya ada hadith siapa diantara hambaku hadith anda tidak ingat bahasa arabnya salah takut salah tapi bahasa indonesia aja siapa yang hammah memiliki niatan melakukan perbuatan baik maka akan dicatatkan untuknya satu pahala oleh malaikat lihat disini baru keinginan berarti kan apa di hati kan belum diomongin di hati doang Allah ta'ala memerintahkan malaikat kalau dia punya satu keinginan baik catat berarti kan malaikat tau kan tau gak tau dan Allah yang memberinya izin untuk tau kalau dia manusia ini menginginkan suatu keburukan maka jangan catat apapun dosa sampai dia melakukannya gitu ya berarti ini malaikat pencatat amal tau nih karena niatan itu juga dicatat niatan juga dicatat berarti tau tuh isi batin kita dari niatan kalau jin ya jin juga mengetahui hal tersebut sebagian saja gak semua niatan kita dan gak semua jin gitu loh jin yang memang Allah izinkan dengan takdirnya untuk menggoda manusia khusus ya jin koren biasanya itu untuk mengetahui kita tuh kelemahannya dimana itu jin mengetahui itu dan kemudian jin berusaha untuk masuk melalui kelemahan kita itu iya jin begitu tapi tidak semua jin tidak semua jin ya gak kita bilang semua jin tuh bisa mengetahui isi hati enggak gak semuanya hanya beberapa jin aja nah itu pun Allah jin korin atau siapa begitu pak ya karena jin itu ketika mau menggoda manusia dia menelaah dulu manusia ini seperti apa isi hatinya kolbunya baik atau buruk jin itu menelaah dulu iya begitu pak cukup insyaallah tuh matahari udah naik makin deket ke zuhur tuh lihat udah jam 12 kita cukup sampai sini pak ya jazakumullahu khairul jazak wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdika asyiru an la ilaha ila anta astaghfirullah wa atubulaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah wa barakatuh Allah wa barakatuh wa barakatuh Allah Terima kasih.